Intro Saatnya Dolanan Nyambi Sinau menemani kalian lagi nih Tentunya dengan beragam informasi menarik Nah di episode kali ini Keisha akan mengajak teman-teman Dolanan Nyambi Sinau kemana ya Karena sepertinya Keisha sedang berada di pedesaan Dengan pemandangan sebuah gunung yang cuantik banget nih Hmm kira-kira Keisha sedang berada di desa mana ya Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau Gimana nih kabarnya pasti kalian baik-baik aja kan Nah kali ini Keisha lagi ada di desa pandean kecamatan Ngabla kabupaten Magelang Nah teman-teman Keisha itu udah jajah nih sama teman Keisha namanya Haswin Mau diajak bikin kerasin deh teman-teman Pasti kalian penasaran kan langsung aja ya kita temuin Haswin Ternyata Keisha sedang berada di desa pandean kecamatan Ngabla kabupaten Magelang Yang secara geografis desa pandean ini berada di bawah kaki gunung Telomoyo Tuh pemandangannya cantik banget bukan Dan Keisha mau mengajak kalian untuk berjumpa dengan teman kecilnya Namanya juga di desa Jadi banyak sekali dijumpai kebun tanaman Salah satunya adalah pohon pisang Nah teman-teman sekarang Keisha udah ketemani sama teman Keisha Haswin Hai tos dulu dong Nah kamu gimana kabarnya Ah baik kamu di desa Oke Nah kamu ajakin aku mau bikin kreasi apa sih Buat kreasi dari pelepah pisang Oke Ambasan zamannya debok Debok oke Nah ini kita bikinnya apa Ya seperti tembak-tembakan gitu Oke ini kenalin mbak ku Halo mbak mbak kakul Kenalin Apa kabar Mbak Yakin Apa kabar mbak Cantik-cantik banget ini ya Nah mbak ini kan Keisha diajakin nih sama Aswi Buat bikin mainan dari pelepah pisang Bener ya Jadi kan bakal bikin apa aja Ya dari kapal kan bisa Nanti kalau ada bahan bambunya Buat pedang gitu Buat mainan perang-perangan ya Ma gimana kalau langsung aja kita bikin Karena kan teman-teman di rumah juga Pastinya penasaran Boleh Iya boleh Langsung aja Langsung aja teman-teman yuk Ternyata Haswin dan teman-teman disini Sedang mencari pohon pisang Yang akan disulap menjadi mainan Nah Kira-kira bagian apa saja ya Yang bisa disulap menjadi aneka mainan Langsung aja yuk Ikuti Keisha Langsung aja yuk Kita eksekusi pohon pisang ini Untuk diubah menjadi mainan tradisional Dibersihkan terlebih dahulu ya Nah Mbak ini kan udah dibersihin tuh Mbak dari daunnya Terus kita mau bikin apa nih Mbak Tembak-tembakan toh Tembak-tembakan Oke Nah itu caranya gimana Mbak Ini bahannya ya dari tadi yang tiap etik dari kebun tadi kan Ini dengan ini Ini nanti buat senjata yang ada Setang apa tuh Senjata yang ada Taga E tuh loh Buat begini ya Mbak Ini begini Ini ditaruhin dulu Butuh rafia juga ya Mbak Iya rafia Selain rafia apa lagi Sederhana tapi muda tuh dicari banyak Iya Selain rafia apa lagi Mbak Tik apa tuh tungkat sih Buat Tungkat buat Buat tiangnya Senjata itu nanti Nah teman-teman dolanan nyambisinau di rumah wajib memperhatikan dan menyimak penjelasan Mbak Wikno ya Siapa tahu bermanfaat buat kalian Apalagi saat mendapat tugas keterampilan untuk membuat mainan tradisional Ini namanya senjata stand gun Stand itu berdiri Untuk gun itu senjata Jadi senjata yang bisa berdiri Gitu loh Itu ya Ditaruh dimana ini Mbak Ini ini cari sini Ini buat yang berdiri Jadi yang dibuat Kesya Mbak Wikno dan teman-teman disini adalah mainan senjata dari pelepah pisang Yang dinamakan tang gun atau tembakan berdiri Jadi tembakan yang dibuat oleh Mbak Wikno ini bisa berdiri loh Caranya dengan diberi tiang penyangga yang juga terbuat dari pelepah pisang Terus Ini ada pemicunya dong Yang buat ngokang itu ya Mbak Dibuat dari? Dari bambu juga Dari perapak yang juga Oh ya 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 Ini taruh dimana nih Mbak? Titingnya mana? Ini Jadi Untuk membuat mainan dari pelepah pisang ini Tentunya kalian tidak membutuhkan lem sebagai perekat Melainkan direkatkan dengan menggunakan lidi Nah teman-teman udah jadi nih pistolnya Keren banget nih Stand gun gitu ya Ini namanya stand gun teman-teman Hehehe Nah Mbak Kakung ini kan udah si jenis Ini masih ada banyak ya? Banyak Ada apa sih? Pohon-pohon pisang itu multi guna Multi guna Multi Banyak gunanya Ya kan? Disamping untuk ini Timbak-timbakan Daunnya bisa untuk bungkus-bungkus makanan kuliner itu kan Oh ya ya Terus di dalam pelepah itu kan ada batangnya tuh Yang itu buat dimasak enak loh itu Bisa Buat namanya buat Rempah bukan rempah ya Oh Ares Ares namanya Ares Oke Ini buat pilas Oh Kayaknya itu makanan tradisional ya? Iya Daun pisang Oh Dan di samping pelepahnya itu buat Masuk kandang Untuk pupuk Untuk pupuk buat camp Untuk nanang Jantung pisangnya itu bisa Nah jantung pisangnya juga Itu di kelupak Jadi apa ya Ada Ada Kemirinya itu Namanya miri ya Itu Itu kan Buat Makan juga indah Buat opat juga Oke Jadi multi guna Nah Itu ya Win ya Yang perlu tahu itu Nah kalau misalnya Indonesia mau belajar masak itu Boleh enggak Boleh 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 Ibu nanti sudah masak ya Oke siap Nah gimana teman-teman Penasaran gak nih? Kalau penasaran nasa aja yuk Hahaha Yuk Tidak 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 Pastinya teman-teman Dolanan Nyambi Sinau tahu bagian-bagian dari pohon pisang Ada daun Batang yang sering disebut gedebok atau pelepah pisang Kemudian ada buah dan bunga yang sering disebut jantung pisang Karena bentuknya memang menyerupai jantung Dan yang pasti Semua bagian tersebut sangat bermanfaat loh Untuk daun pisang bisa dikunakan sebagai bungkus Kemudian batang bisa dijadikan mainan maupun untuk perlengkapan menancapkan wayang pada pagelaran wayang kulit Kemudian ada buahnya yang sudah pasti kalian tahu bahwa buah pisang sangat bergizi Dan bunga pisang bisa untuk diolah menjadi masakan Nah setelah membuat mainan dari pelepah pisang Kesya mau mengajak kalian untuk mengolah bunga dari pohon pisang Nah teman-teman sekarang Kesya sudah ketemu nih sama Bule Fitri Hai Bule, gimana kabarnya Bule? Baik, nah Bule ini kan kata Mbak Kakong jantung pisang itu kan bisa dimasak tuh Bule Nah itu dimasaknya tuh apa aja sih Bule? Bisa dimasak tumis, bisa dimasak bobor, bisa buat botokan itu yang dibungkus pakai daun pisang Kesya sukanya yang mana, yang pedes apa enggak? Terserah sih yang penting enak Enak semua Enak semua ya? Oke, nah Kesya kan sama teman-teman di rumah sama saudaranya Kesya Itu penasaran Bule, gimana sih cara bikin jantung pisang yang dimasak Kan biasanya Kesya taunya tuh yang bisa dimakan kan cuma pisangnya doang tuh ternyata kan jantungnya bisa Ini tuh pisangnya yang pisang yang kayak gini, yang belum jadi kayak gini Terus kita diambil semua ini, ini kalau kayak gini nggak bisa dimakan Yang bisa dimakan tuh yang dalamnya gini Cuma sedikit sebenarnya Cuma rasanya memang enak sih sebentar ya Rasanya tuh gimana sih Bule? Rasanya itu sepet atau gimana? Sepet-sepet tapi enak nanti daripada penasaran kita masak bareng-bareng ya Oke, nah untuk bikin masakan dari jantung pisang itu kita butuh apa aja sih Bule? Biasa kayak bumbu-bumbu biasa kayak bawang merah, bawang putih kayak gitu Kalau misalnya sama untuk bodohan ya kita pakai kayak kelapa-kelapa muda terus nanti dibungkus pakai daun Oke Nah teman-teman untuk membuat masakan atau olahan dari jantung pisang diperlukan jantung pisang yang masih muda Jadi yang digunakan yang bagian paling ujung bawah yang berwarna putih karena masih muda dan teksturnya tidak keras Nah Bule ini setelah dikupas tadi itu kita apa ini Bule? Ini kan kita mau masak tumis aja ya terus ini dipotong-potong, potong-potong tipis kayak gitu Coba kasih siap bantu memotongin ini ya Oke, mungkin saya mau tanya apa nih? Cabe terus ngupas ini ya Bungunya apa? Ya ini bawang merah, bawang putih, cape, terus ini coba bantu ya perlu ya Oke oke, ini kita dikit-dikit dulu ya Kita turis tipis kayak gitu Kepasin Ini kita kupasin Bisa kan pakai pesto kalau Jantung pisang akan diolah menjadi masakan tumis Jadi bahan-bahan yang perlu teman-teman siapkan adalah bawang merah, bawang putih, cabai kalau kalian suka pedas, tomat yang semuanya dikupas dan dicuci bersih Bawang merahnya sama bawang putih tadi mana guys ya? Ini udah siap-siap pas nih Oh ya, pinter ya Oke Ini bawang putihnya, kita gebrak kayak gini Nah Kirain dipotong-potong? Enggak, kalau dipotong-potong wanginya kurang keluar Oh, habis diginiin dipotong-potong ya? Enggak, dipotong Oke Kalau bawang merah enggak usah dikupas Kalau bawang merah berarti potong? Potong langsung enggak gini Takut nangis Terus, kayak saya sekarang bantu itu cabainya, cabai merah ya? Enggak, dipotong-potong Berapa biji? 5 aja 2 2 4 5 5 Bisa enggak? Bisa enggak? Inginin aja Ujungnya Terus, biar nanti tambah sedap, kita kasih petai Waduh Itu kayaknya Ya, baunya sedap, petai itu anti kanker Oh, oke Potongnya kecil-kecil loh bun Nanti makan bareng-bareng ya Ya Sudah pernah makan belum jantung pisang? Belum Belum Jadi ini first time Nah, teman-teman di rumah sudah menyimak pastinya Kalau kalian masih bingung bisa menanyakan pada bunda kalian di rumah Pasti bunda tahu masakan tumis jantung pisang Selanjutnya Bumbu yang sudah dipotong halus ditumis menggunakan minyak panas hingga tercium aroma harum Nah, kalau bumbu sudah layu dan beraroma harum Langsung saja dimasukkan jantung pisang yang sudah dipotong kecil-kecil Dan diaduk hingga terlihat layu Nah, karena masakan kita kali ini tanpa MSK Untuk pengantinya kalian tambahkan sedikit gula pasir dan garam Nah, dimasak sampai matang sampai teksturnya lembut Bisa juga kalian tambahkan sedikit air Nah, sambil menunggu matang Bagaimana kalau kita mendengarkan bahwik nonembang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini cucu-cucuku semua ya Untuk sangu besok kalau sudah dewasa Ini Mbah akan melantunkan sekar mocopat ya ini bisa untuk kenangan besok kalau udah berbeda mau ketika di sana saya ada tembak ngocok tadi mbak hati ya jurneng koran ngon ilmu sayakti anangeng topu milih kang uningong itu jadi pilih-pilih yang tahu Oh jamung karepi diwi lamun tankeno sayakti kang mangkunu pitu turtuhu mau pemanehwis diwasa kutu sirah ngerti wong urib ing ngalam dunyot kutu bisa nitenit titi ing jaman ikuden kabro ono lamun sirah ambe guru kaki amilio guru kang utomo ing kang pece martabate sarto kang ngerti ing hukum kang mangkunu sirah prajitno wong kang tuwe ilmu yang tembepakal sumi wihi wong kang urib yang tembepakal sumi wihi wong kang urib kan ditentrem ini tembang dandang gulo dandang gulo itu dandang itu hitam gulo itu lagi jadi tembang untuk orang yang menginjak umur dewasa itu ya tembang mau cepat itu ada sebelah gitu nah ini masak dimakan dulu nah tumis atau oseng jantung pisang sudah matang nih saatnya disantap bersama-sama kira-kira bagaimana ya rasanya dan pastinya bahan mudah didapat cara membuatnya juga mudah kalau kalian kurang paham bisa menanyakan pada bunda kalian ya dan tentunya bisa dijadikan sebagai menu bekal sekolah kalian gimana guys ya rasanya ini baru diicipin nih diicipin ya rasanya kayak apa rasanya hampir kayak daging ayam ya ibi ya kayak daging ayam ya kayak suiran ayam kayak gitu kan ini enak banget walaupun agak pedes cuman enak nih ble itu menambah nafsu makan itu kalau pedes sama petenya temen-temennya kayak apa itu rasanya rasanya gimana nih enak gak enak gak josh josh nah bule terimakasih banget ya udah diajarin masak oseng-oseng jantung pisang nah tadi juga udah diajarin nembang sama mbak Kakung terus abis itu juga diajarin mainan tembakan buat mainan tembak-tembakan seru kan temen-temen nah tapi sekarang waktunya kita pamit undur diri nih sampai jumpa lain waktu ya dadah dadah bye 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 Terima kasih telah menonton